Hai assalamualaikum di video ini saya akan sedikit bercerita tentang toko kami yang yang di halaman itu dipenuhi dengan tanaman hias tanaman hias biasa saja murah meriah yang penting terawat nah ini sirigading kuning atau golden potos ini salah satu tanaman favorit saya ya konon bisa meminimalkan polutan dalam udara begitu pula dengan palam kuning ini ya kalau palam kuning ini ini sudah lama ini sudah sekitar tiga tahun saya tanam besarnya seperti ini tidak terlalu besar besar amat karena berada di pot ya kalau di tanah mungkin dia bisa lebih tinggi lagi karena sudah sekitar tiga tahun kami tanam begitu pula dengan palam kuning ini memiliki manfaat yang sama dengan golden potos nah ini golden potos saya rambatkan di kayu kayunya dipernis dulu agar tidak mudah lapuk daunnya mengkilatkan karena dilap pakai cairan kilap daun nah kalau yang ini remu satya vivipara kemarin itu saya beli bonggolnya saja bonggol yang sudah sangat besar dan cepat sekali mengularkan daun lalu begitu dipindahkan ke pot dan disimpan dekat tembok batangnya itu mengarah ke cahaya matahari menjauhi tembok jadi tanaman ini sangat suka dengan cahaya terang tapi tidak bisa terkena sinar matahari yang terlalu menyengat karena daunnya akan kusam makanya batangnya mirip seperti ini kemarin-kemarin itu waktu saya simpan di teras atas terkena matahari dari atas batangnya tegak nah setelah saya pindahkan ke bawah teras bawah ini terkena sinar matahari itu hanya dari sisi timur jadi batangnya mengarah ke timur mencari cahaya tanaman vivipara ini sederhana murah juga tapi saya suka dengan daunnya yang besar dan urat daun yang berwarna hijau muda dilap pakai cairan kilap daun juga terlihat sangat cantik kan kemudian di teras ini memang saya tanam tuh tanaman yang murah meriah saja yang penting terlihat rimbun dan hijau karena lihat sendiri ini kan ruko tidak ada pagar di pinggir jalan besar dengan mudah bisa lenyap kalau kita simpan tanaman yang nilainya tinggi tanaman mahal apalagi tanaman Sultan jangan sekali-sekali memang butuh ketelatenan sih karena keindahan tidak hadir cuma-cumakan pasti ada kepengorbanan dibaliknya ya kan yang ini pilo dendrum marble tanaman murah meriah juga saya suka dengan bentuk daunnya yang besar kebetulan ini belinya sudah besar seperti ini dia juga mudah dirawat dan dilap pakai cairan kilap daun membuat tanaman ini jadi kelihatan berkelas setidaknya itu menurut saya kalau ini sente varigata putih atau alokasia makrorais waktu beli memang sudah sebesar ini bahkan lebih besar lagi tapi setelah saya pindahkan di tempat ini dan mengganti media tanamnya daunnya tuh jadi lebih kecil dan warnanya cenderung ke varigata kuning tapi masih sehat tetap sehat terus disini di pinggir halaman parkir ini kami tempatkan lidah mertua Sansifiera nah yang ini nih bunga nona makan siri awal menanam di musim hujan kemarin itu Desember tahun lalu tuh daunnya masih subur bunganya juga banyak nah begitu masuk musim kemarau daunnya kuning kurang subur dan bunganya sedikit bahkan ada yang gosong-gosong bunganya padahal disinam tiap sore loh ini cuman mungkin dia tuh tersiksa dengan hawa panas di pinggir jalan ini selamat menikmati 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 selamat menikmati